Manchester United harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membayang Sancho ke Old Trafford. Winger asal Inggris tersebut, ditebos dari Borussia Dortmund dengan biaya sebesar 85 juta euro, dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai 10 hal yang jarang diketahui orang dari Jadon Sancho. Memulai karir sepak bola dari jalanan. Sancho lahir dan dibesarkan di Keninton. Karena tidak ada tempat lain untuk bermain sepak bola, ia bermain di jalanan dan di gang-gang belakang. Dalam sebuah wawancaranya dengan BBC, dia berkata, Sepulang sekolah, saya hanya ingin bermain sepak bola. Di sekeliling saya, ada orang-orang yang melakukan hal-hal buruk. Tetapi saya tidak pernah ingin berurusan dengan mereka. Apa yang akan terjadi jika saya tidak fokus pada sepak bola di sepanjang waktu? Bakatnya yang luar biasa Bakatnya yang luar biasa terlihat saat berada di Watford. Kaki yang lincah dan kemampuan Sancho pada bola pertama kali menarik perhatian para pencari bakat di Watford. Dia bergabung dengan Hornet saat berusia 7 tahun. Dan dengan cepat menarik perhatian Chelsea dan pencari bakat Arsenal. Namun, Manchester City lah yang akhirnya mendapatkan anak muda itu ketika ia berusia 14 tahun. Mantan pelatih mudanya di situ, Mark Barton berkata, Dia memiliki bakat, kreativitas, dan imajinasi, serta sedikit sepak bola jalanan di dalam dirinya. Berteman baik dengan Ray Nelson Bintang muda Arsenal, Ray Nelson, adalah salah satu teman terbaiknya selama masa kecilnya. Nelson adalah rekan satu tim Sancho di tim London Jet Gen U11. Mereka sekarang telah sama-sama bangkit untuk menjadi bintang dari Bunda Seliga. Meninggalkan rumah pada usia 12 tahun Sancho pada usia 12 tahun pergi untuk masuk ke Akademi Hartfield Watford. Pelatihnya di Akademi, Louis Lancaster pernah mengatakan, Saya bertanya kepadanya, apa mimpinya? Dia menetap mata saya dan mengatakan, Dia ingin bermain untuk salah satu klub top Eropa dan mewakili negaranya untuk membuat keluarganya bangga. Mengidolakan Ronaldinho Sancho telah mengatakan ketika dia melihat sepak bola. Dia tertarik untuk itu dan mengutip kecintaannya kepada Ronaldinho. Untuk menjelaskan alasannya, dia berkata, Sejak saya masih kecil, itulah yang saya lakukan. Rasanya tidak benar jika saya melihat bola dan tidak menyentuhnya. Bertahun-tahun yang lalu, saya biasanya menonton video Ronaldinho menyulap bola. Melakukan trik dalam perjalanan ke lapangan latihan untuk membantunya merasakan bola. Saya berpikir, itulah yang ingin saya lakukan. Kemudian Sancho juga sering berpura-pura menjadi Ronaldinho. Membanggakan statistik yang luar biasa Pada mesin lalu bersama Dortmund, Sancho telah mencatatkan 16 gol dan 20 asis dalam 38 pertandingan di semua kompetisi. Menolak kesempatan untuk tetap bersama Pat Guardiola. Sancho pindah dari Manchester City ke Dortmund pada 2017, dan Guardiola mengakui dia tidak bisa berbuat apa-apa atas kepergiannya. Dia berkata, Pada akhirnya ketika mereka tidak ingin tinggal, tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Diberi jersey nomor 7 di Dortmund di depan Andriar Molenko. Tria berkebangsaan Ukraina itu tiba tiga hari sebelum Sancho di Dortmund. Tapi nomor pilihannya ditolak. Sancho mengaku terkejut dengan apa yang mereka tunjukkan padanya. Dia menerimanya dan kaget dengan kepercayaan yang mereka tunjukkan kepadanya. Sancho berkata, Itu mengejutkan saya. Awalnya mereka menawari saya nomor 9. Tapi di Inggris itu adalah nomor center forward. Mereka berdua adalah angka yang besar. Dan itu menunjukkan betapa klub menghargai saya. Terlibat dalam grup WhatsApp khusus dengan Ries Nielsen. Sancho menganggap Ries Nielsen sebagai saudara baginya. Dia mengenang kelompok itu menjadi gila ketika Dortmund mengalahkan Bayern München. Dengan mengatakan, Ketika kami mengalahkan Bayern 32, grup menjadi gila. Ini seperti kembali ke London. Memiliki tato karena alasan khusus. Saudara laki-laki Sancho meninggal ketika ia berusia 5 tahun. Dan ia menulis puisi untuk mengenangnya. Setelah dia cukup dewasa, Sancho memiliki puisi yang ditato di lingannya dengan morpati di atasnya. Itulah mengenai 10 hal yang jarang diketahui orang mengenai Jadon Sancho. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Football Forever! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.